Selamat pagi, teman-teman. Sebelum kita praktek, saya mau jelaskan beberapa hal. Pertama, menjelajahi kurikulum pola hidup sehat, setelah itu mengenai pola nafas. Terutama serial MBSR-MBJT. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu sekilas saja mengenai kurikulum pola hidup sehat. Diawali dengan level kesembuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, saya liver, saya kanker, saya stroke, saya diabetes, saya anxiety disorder, saya insomnia, saya modul yang mana, olah nafas yang mana. Sebenarnya itu semua modul satu kesatuan. Semua, mau stroke, mau liver, mau ginjal, karena orang ikut pola hidup sehat, yang liver, sembuh, yang insomnia, sembuh, yang otoimun, sembuh. Waktu itu malah saya belum kenal dengan Mas Gunggung yang mengajari berbagai macam ritme tarik buang sampai hitungan detik. Kenapa? Karena dasarnya itu pakai level kesembuhannya, di mana orang sembuh itu misalnya lewat tubuh fisik. Maka disinilah modul-modul seperti protein sehat, karbohidrat sehat, modul makanan, menu. Orang sembuh bisa lewat hal-hal seperti itu, makan yang benar, itu namanya tubuh fisik. Tapi itu kesembuhannya paling rendah terhadap kesembuhan, kira-kira sepuluhan persen. Tapi orang sembuh, mau liver, mau ginjal, mau pernah kena stroke, mau diabetes, itu sembuh lewat tubuh energi. Nah disinilah sebetulnya olah nafas. Mau senci, mau olah nafas ritme, mau Wim Hof, itu kesembuhan lewat tubuh energi. Jadi sakit apa saja, apapun sakitnya, mau otoimun, yang lebih kuat, lebih tinggi itu makin ke atas makin kuat. Makin kuat makin ke atas. Kesembuhan apa? Lewat tubuh mental. Itulah MBSR, MBCT, olah hati, olah pikir, ketenangan, batin. Sakit apa? Semua penyakit. Mau insomnia, mau nggak bisa tidur, mau tarik nafas, buang nafas, berapa detik tariknya, berapa buang detiknya. Kalau secara mental, secara pikir, perasaan, nggak dipulihkan, olah nafas ngantuk, tidur, satu jam lagi bangun, nggak bisa tidur lagi. Itulah kenapa ada modul olah hati, olah pikir. Itu adalah untuk areal mental. Kalau intuitif, itu hati nurani, alam bawah sadar. Itulah kenapa Ibu Sinta lebih banyak garap yang di sini. Tapi kesembuhan tertinggi itu tubuh roh, atau kesadaran murni. Ini bisa kesembuhan spontan, radikal remission. Kesembuhan spontan itu dalam hitungan menit detik, kayak saya frozen shoulder, tiba-tiba kayak frozen, kayak es yang dipundak itu mencair. Dalam hari itu sembuh langsung, nggak pakai lama-lama. Makanya disebut sama deadly heart itu kesembuhan lewat tubuh roh. Sembuh dari apa aja? Mau frozen shoulder, mau kanker, tiba-tiba kayak ser, sehat. Itulah namanya soul healing and miracle. Kalau di saya. Nah, ini adalah kesembuhan. Teman-teman maunya sembuh gitu ya. Tanpa obat, sehat tanpa obat, sembuh tanpa kambuh. Ya ini semua modul yang saya jabarkan di dalam pola hidup sehat. Makanya ada soul healing and miracle. Soul healing and miracle ini kalau di saya malah modul 15. Mau dijadikan modul 1? Boleh. Jadi sebenarnya nggak harus urut. Bicara modul 15 ini mengenai soul healing and miracle. Masuk ke Youtube, ketik soul healing and miracle. Itu nafasnya gimana? Nafasnya terserah. Mau 55, mau 66. Kalau Jom Kapatzin bilang, it's not about breathing. Nggak penting. Mau 66, mau 88, mau 99. Kayak senci makanya. Tariknya berapa? Buangnya berapa? Terserah. Itu nggak penting-penting banget gitu. Kenapa? Mana yang lebih menyembuhkan? Kekuatan nafas atau kekuatan batin? Ujung-ujungnya akan kekuatan batin. Nanti saya jelaskan penjelasan ilmiahnya. Maka dalam senci itu, mau tarik 66 boleh, mau tarik 99 boleh, tarik 15, 15 boleh. Karena kesembuhan tertingginya justru di level kesadaran murni. Otak kita yang akan mengatur kesembuhan. Kalau kita tarik buang nafas, itu ritme jantung yang diatur. Dua-duanya penting. Kalau mau adil atau mau fair, sebenarnya dua-duanya penting. Tapi sebenarnya, ada yang lebih penting kalau menurut dead risk clean heart, yaitu tubuh roh. Makanya kalau di pola hidup sehat, itu yang paling atas ini, soul healing ini, itu menjadi modul, kalau saya bikin urutan baru itu sebenarnya modul 1, tapi sekarang masih modul 15. Nah, inner healing, luka-luka batin, itu kalau menurut dead risk clean heart, di bawah kesembuhan lewat area paradigma spiritual, kalau mau nggak pakai nama roh, itu adalah inner healing. Di saya ini modul 9. Lalu ada self-image healing, itu di saya modul 6, modul 7. Personality healing, itu di saya modul 10. Power healing, di saya ini serial modul 15. Sekolah kehidupan juga, saya lupa 16 atau 17. Nah, ini semuanya untuk semua jenis penyakit. Lalu, yang namanya tubuh fisik, kalau ini nomor 8 ya, tubuh fisik itu yang paling bawah. Menu, makan, tubuh energi, nah ini di atasnya. Supaya ngerti gambaran besarnya ya. Olah nafas yang mana, itu berarti kita bicara di tubuh energi. Di mana level kesembuhannya ada yang lebih tinggi lagi, sebenarnya olah hati, olah pikir, olah rasa sampai paling atas. Bicara tarik, buangnya berapa, itu tubuh energi. Nah, dalam pola hidup sehat, bicara tubuh energi, kalau di sini saya sebut bab 8 ya, tapi modulnya, justru Wim Hof itu, workshop 2, workshop 3. Otonomic nervous system, itu modul 4, workshop 4. Body scan, ini workshop 5. Olah nafas segitiga, ini workshop 6. Whiskey breathing, coffee breathing, itu juga di modul workshop 4, bersamaan dengan nervous system. Ini untuk semua penyakit. Kenapa demikian? Oke, sekarang saya masuk di mindfulness. Pengaruh mindfulness terhadap otak. Nanti pertanyaan yang lain, saya jawabnya belakangan. Apa sih yang terjadi ketika orang olah nafas, kalau di saya itu modul 4 sampai 17. Modul 4 sampai 17 itu serial MBSR, MBCT. Modul 2 dan 3 itu Wim Hof 1 dan Wim Hof 2. Nah, saya kasih, saya potong-potong, atau mungkin saya kasih datanya dulu ya. ini penelitian dari Harvard. Kalau bicara universitas kan Indonesia ada UI, ada UGM, di dunia ini ada dari Harvard. Nah, ini penelitian dari Harvard mengenai olah nafas atau meditasi serial mindfulness. mindfulness itu meditasinya Jon Kabat-Zinn. Maka apa sih yang terjadi di dalam otak kita waktu kita berolah nafas atau bermeditasi serial MBSR, MBCT-nya Jon Kabat-Zinn yang diteliti oleh Harvard. Bisa juga sebenarnya meditasi yang lain. Nah, ini apa yang terjadi dengan otak kita. Saya puter sedikit ya, ini cuma 2 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. sehingga memang melihat. Dan kemudian, praksesan meditasi adalah praksesan lebih struktur, disiplin, praksesan dengan sebuah kumpulan, di mana Anda berhati-hati, berbohongan, berbohongan, sesuatu seperti itu. Ya, mindfulness itu adalah training untuk orang hidup berkesadaran. dan dilatih dengan cara memperhatikan nafas, tarik, buah, tujuannya apa sebenarnya? Untuk kita belajar manajemen stres. Makanya Jon Kabat-Zinn mengajarkan, kalau orang sakit, maka yang pertama itu kenalin sumber stresnya dari mana. Lalu habis itu dikendalikan. Tidak bisa dihindarkan. Yang kita bahas dalam MBSR, MBCT, bisa disimak modul 4. Saya lanjutkan lagi. In some specific conditions, the evidence is a little bit stronger on the effects of mindfulness meditation. And those are depression, anxiety, and chronic pain. The idea behind mindfulness-based cognitive therapy is that by training people in mindfulness meditation, we increase their capacity for interoception and for being able to listen to their body, so to speak, and to drop in the body. And that will actually help them disengage from this cognitive rumination with negative thoughts about the self. Di dalam serial MBSR, kalau di saya kan modul 5, yaitu body scan, itu latihan sebenarnya untuk kita mendengarkan tubuh kita, sensitif dengan tubuh kita, berkomunikasi dengan tubuh kita. Sehingga kalau tubuh memberikan sinyal-sinyal, baik misalnya kita makan nggak sehat, atau ada masalah di tubuh, kita itu bisa merespon dengan baik. Nah, ketika kita bisa mengandalkan hal itu, maka kita sebenarnya akan mudah nanti mengendalikan fight atau flight mode. Nanti saya akan tunjukkan lagi di belakang. Memang kalau ikut di sesi-sesi sebelumnya, kalimat-kalimat saya akan lebih mudah dimengerti, tapi kalau ikut pertama kali nanti lho. Itu apa itu fight mode? Apa itu flight mode? Tapi sekarang dengarkan dulu aja. Kita mencari hipotesis ini di dalam otak, dengan melihat network otak yang terlibat, dan membuat orang-orang melakukan pesisif task di skaner. Jadi di MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn itu profesor, dokter, kepala klinik di fakultas kedokteran di MIT. John Kabat-Zinn sendiri itu orang-orang yang bermeditasi atau berolah nafas yang disebut dengan serial MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, itu setelah berolah nafas dalam program tertentu, misalnya 21 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, itu otaknya di-scanning dengan MRI untuk dilihat bagian-bagian otaknya apa yang berubah. Nanti saya akan tunjukkan lagi gambar-gambar yang lain. Oke, saya ganti gambar lainnya aja dulu ya, tapi berhasil kan penelitian, dan ini bukan hanya Harvard ya, banyak sekali yang meneliti di MIT sendiri, orang-orang yang bermeditasi MBSR, MBCT, itu lebih kayak kalau mungkin apa sih yang baru pertama kali dengar, kayak senci, kalau MBSR, MBCT itu olah nafas di mana kita melatih mengolah rasa dan olah pikir, maka sebenarnya terjadi sampai ke perubahan struktur otak. Jadi otaknya itu di MRI, setiap gambar dalam video tadi masukkan ke lorong gitu ya, maka yang menarik itu saya cari yang gampangnya aja, yang mudahnya ya. Oke, ini lebih praktis, gambarnya ada animasinya lebih enak. Ketika orang itu berolah nafas, bermeditasi, maka struktur otaknya itu benar-benar berubah. Nah, bagian-bagian apa yang berubah? Yang berhubungan nanti dengan kesehatan kita. Otak, neuron itu ada namanya mitokondria, ada akar-akar dari syaraf, ini otak ya. Maka yang tidak perlu itu syarafnya kayak dipruning, dipotong. Tapi yang perlu dikuatkan. Nah, ini akan membuat otak kita berkomunikasi antar bagian, atau kinerja otaknya jadi lebih baik. Otak bagian apa saja. Studies looking for signs of these changes usually focus on mindfulness meditation, which challenges people to keep their attention fixed on their thoughts and sensations in the present moment. Scientists acknowledge that many of these studies are small and not ideally designed. But at this point, researchers have gathered enough evidence to be confident that their findings are not just flukes. Experiments suggest that Buddhist monks have really robust connections between scattered regions of their brains, which allows for more synchronized communication. Expert meditators also seem to develop an especially wrinkly cortex, the brain's outer layer. We depend on... Cortex itu otak depan, ya. Apalagi kalau prefrontal cortex. Otak depan itu ada kiri, ada kanan. Nah, prefrontal cortex ini yang membedakan manusia dengan binatang. Atau sering disebut PFC. Mengatur moral, mengatur etika, nilai, value. Nah, orang-orang yang bermeditasi itu PFC-nya mengembang. Ya, bahkan nanti kita lanjutkan lagi ya, ada hipocampus yang mengenai memori. ...on the cortex for many of our most sophisticated mental abilities, like abstract thought and introspection. Several studies have confirmed that meditation can increase the volume and density of the hippocampus, a seahorse-shaped area. Kalau prefrontal cortex itu... Prefrontal cortex itu nilai, value, moral. Nah, hipocampus itu otak yang mengatur memori. Makanya kalau orang latihan olah nafas, nanti nggak pikun-pikun. Ya, yang suka pikun, suka lupa gitu ya. Itu hipocampusnya kurang bagus. Nah, ini orang bermeditasi olah nafas, atau meditasi olah nafas namanya MBSR. Kan setelah latihan hanya dengan 21 hari saja, di MRI, di scanning otaknya. Hipocampusnya membaik. Sistem memorinya membaik. Prefrontal cortex membaik. Nah, nanti ada lagi otak yang namanya amigdala. ...area of the brain in the middle of the skull that is absolutely crucial for memory. And although areas of the brain responsible for sustaining attention usually shrink as we age, meditation counteracts this decay. Selain berfungsi untuk memori, hipocampus tadi itu adalah untuk fokus. Makanya banyak orang kan susah fokus. Makanya kalau dari SMP, SMA, yang anak-anak susah fokus, maka meditasi adalah jawaban untuk orang mudah fokus. Kalau saya, namanya nyebutnya bukan meditasi, tapi MBSR, MBCT. An increasing number of studies show that meditating for as little as 12 to 20 minutes a day for several weeks can sharpen the mind. In these studies, meditators have scored higher on tests of attention and working memory, which is the ability to temporarily store and manipulate information in one's mind. Some lifelong meditators in their 50s and 60s can even outperform 20-somethings on tests of visual attention. So if you're interested in trying meditation, you should probably start as soon as possible. For Scientific American's Instant Egghead, I'm Ferris Jaber. Oke, nah, kalau diambil kesimpulannya, atau praktisnya, gunanya, maka kita berolah nafas serial MBSR, MBCT. Kalau saya sebut Wim Hof, itu lebih banyak bicara metabolisme-metabolisme yang saya pernah bahas atau ada di rekaman workshop 2, workshop 3. Sedangkan workshop 4 sampai 15, lebih banyak karena sebenarnya lebih fungsinya juga luar biasa, nggak kalah hebatnya dengan olah nafas Wim Hof. Maka karena efektif untuk diabetes, masalah jantung, masalah otoimun, dan masih banyak kanker, miyum, dan sebagainya. Mengurangi stres, mengurangi depresi, menyembuhkan kecemasan, anxiety, disorder, bahkan membantu simptom ADHD. Karena memang orang ADHD itu kan susah fokus. Attention disorder. Kenapa? Karena ada yang menarik, dengan otak bagian lain, saya cari filenya yang... Terus, ini dia. Sayang, gambarnya kurang jelas. Saya butuh waktu untuk mencari gambar yang amik dalanya. Nah, ini dia. Oke, tapi gambar ini dulu. Yang dari Harvard. Walaupun mungkin gambarnya bagi kita serupa. Tapi saya ambil tulisannya saja. Jadi, hasil scanning MRA itu menunjukkan bahwa amik dalanya itu apa sih? Oke, mungkin saya ini dulu ya. Otak kita itu kan ada, depan ini adalah prefrontal cortex, atau PFC, yang akan rusak kalau orang nonton pornografi terus-terusan, atau main game terus-terusan. Karena orang main game atau pornografi terus-terusan, maka akan dilepas dopamin. Kita butuh dopamin untuk terangsang, untuk bergairah. tapi kalau prefrontal cortex ini terus-terusan direndam sama dopamin, maka PFC ini akan mengkerut. Itulah kenapa pornografi merusak otak. Karena ketika PFC mengkerut, PFC ini mengatur moral, etika, logika, value, nilai, kemampuan sosial. maka orang yang kecandungan pornografi, game addictive, artinya un-sosial. Karena PFC-nya rusak. Nah, kalau orang terus-terusan main game atau porno, maka justru amik dala yang mengatur emosi ini, itu yang aktif, artinya emosional. Nah, sebaliknya, ketika orang bermeditasi, prefrontal cortex-nya ini yang malah justru aktif, mengembang, aktif, mengembang, logikanya makin kuat, bicara value, nilai, itu ada di prefrontal cortex. Nah, amik dala, kalau prefrontal cortex ini adalah kemampuan berpikir, logika, moral, maka amik dala ini ada dalam kemampuan untuk mengatur emosi. Nah, ketika amik dala-nya enggak kemampuan mengatur emosinya, siapa sih yang mengatur, kalau kita belajar olah nafas kan selalu belajar mengenai fight atau flight mode, lalu rest and digest. Fight itu stress, rest itu relaksasi. Orang enggak bisa tidur karena kekurangan parasimpatetic tone, di mana tubuhnya fight terus, kayak orang berantem terus, sehingga orang akhirnya enggak bisa rest, enggak bisa tidur, insomnia, dan seterusnya. Siapa yang ngatur ini? Amik dala. Jadi amik dala ini, kalau reaktif, orangnya akan gampang stress. Tapi kalau amik dala-nya bisa lebih cerdas dan lebih kalem, maka orang akan mampu mengendalikan stress. Nah, di dalam olah nafas atau meditasi olah nafas, MBSR, MBCT, nama saya, saya sebutnya, kalau di, John Kabat-Zin niputnya MBCT, apa, meditasi mindfulness, saya berikan nama, olah rasa, olah pikir, itu bisa membuat amik dala ini berfungsi dengan baik, yaitu tidak overreaktif. Nah, ketika orang amik dala-nya membesar, ketika sama seperti orang nonton film porno, lagi marah, tapi dengan meditasi, maka amik dala-nya ini justru mengecil, mengecil dalam arti tidak reaktif terhadap keadaan. Jadi keadaannya sama, mertuanya sama, hutangnya sama, covidnya sama, tapi dia lebih tenang. Itulah yang terjadi dengan olah nafas yang namanya serial MBSR, MBCT, atau meditasi disebutnya. Nah, di dalam serial MBSR, MBCT ini, ada di modul 4, itu yang gambar-gambar mengenai bagian-bagian otak yang lebih seperti ini, tapi lebih lengkap, itu ada juga pernah direkam, ada di workshop 4 ke atas. Coba cari ke bawah lagi, kalau ada gambar otaknya. Tadi yang sempat saya carikan. yang praktisnya adalah dengan olah nafas serial MBSR, MBCT, atau serial yang serupa dengan itu adalah misalnya meditasi. Serial-serial meditasi banyak, kan? Di dunia ini, alirahnya. Itu adalah terutama untuk menterapi otak kita. Nah, dalam serial MBSR, MBCT, itu ritme nafas tidak penting. Coba Anda bayangin. Ritme nafas tidak penting. Kenapa? Yang diolah itu hati dan pikir. Jadi, olah nafasnya mau ritme yang berapa? Sebenarnya dibebaskan. Mau tarik 5, buang 5, bagus. Tarik 6, buang 6. Saya bisa, Pak, tarik 10, buang 10. Tarik 10 detik, buang 10 detik. Oh, saya sudah kuat sekarang, Pak. Bisa 15-15. Lebih bagus lagi. Tapi bukan konsentrasi pada detiknya. Dengan nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, fokus pada menikmati nafas. Satu, fokus pada menikmati nafas. Rasakan nafas masuk hidung, mengalir di ujung hidung, nikmati dia, seperti masuk ke paru-paru, rasain kesegarannya, waktu buang juga begitu. Jumlah detiknya tidak penting. Tapi tarik buang, jumlahnya sama. Nah, itu namanya meditasi. Atau MBSR. 10 menit sudah bisa. Kalau awal-awal mungkin butuh 30 menit. Karena 5 menit pertama, 10 menit pertama, masih mikir ini, masih mikir itu, otaknya bergejolak. Nah, itu bukan meditasi sih. Bukan MBSR. MBSR itu olah rasa. Kalau pikirnya bergejolak, bisa dibantu dengan narasi. Makanya kalau saya itu ada temanya. Saya tunjukkan ya, serial MBSR. Kalau di PHS itu yang mana? itulah serial 4. Workshop 4. Itu serial MBSR yang sudah dibahasa Indonesia kan. Karena waktu saya belajar, semuanya bahasa Inggris. maka kalau kita masuk ke YouTube, ketik workshop 4. Jarod Wijanarko. Itulah serial MBSR. Sampai nanti modul 5, body scan, itu juga masih MBSR. Modul 6, healing therapy, itu juga MBSR. Begitu modul 7, 8, 9, itu sudah MBCT. Sudah cognitive therapy. makanya di dalam kurikulum atau pola hidup sehat, serial 4. 4A ini dasar teorinya mengenai autonomic nervous system. Mengenai fight mode, flight mode. Tapi hari ini tadi saya tekankan tadi, fight mode, flight mode itu, fight dan flight, atau rest and digest itu, kendalinya di amikdala. Dan di mana dalam meditasi, dengan berolah nafas MBSR atau meditasi itu, amikdala itu dibuat tidak reaktif, atau dengan istirahat lain mengecil. Untuk supaya kita bisa fokus, maka dikasih narasi. Misalnya narasi mengenai ketenangan batin, narasi mengenai kebahagiaan, narasi mengenai ucapan syukur, narasi mengenai pengharapan. Ini sebenarnya dalam rangka mengolah rasa. Mengolah rasa itu bisa pakai narasi atau tanpa narasi. Yang tanpa narasi itu misalnya olah nafas senci. Kita tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Jangan tanya, ritmanya berapa? Terserah. Yang penting nikmat. Dalam hal serial, kognitif terapi, amikdala terapi, hipokampus terapi, prefrontal konteks terapi, ritme tidak penting. Yang penting itu rasa pikir. Makanya bisa dengan cara seperti senci. Pikirannya diistirahatkan, perasanya diistirahatkan. Makanya kadang butuh waktu satu jam. Kenapa? Butuh waktu untuk pikiran ini gak berkejolak. Hari ini mau ngapain? Hari ini mau ngapain? Begini, mikir terus. Tidur aja mikir. Itu yang bikin sakit. Karena kita gak pernah berhenti berpikir. Maka istirahatnya bukan mengosongkan pikiran, mengistirahatkan pikiran. Perasaan sedih, gembira, kecewa, kepaitan. Istirahat. Perasaan istirahat. Pikiran istirahat. Fokus aja pada nafas. Ketika fokus pada nafas, otomatis pikiran perasaan istirahat. Apa yang didengarkan? Hati nurani. Karena hati nurani gak pernah bohong. Itu senci. Apa bedanya dengan MBSR, MBCD, Jon Kabat-Zinn? Karena Jon Kabat-Zinn seorang dokter, seorang psikiatri, kepala klinik dari fakultas kedokteran di MIT. Dia tentunya belajar neurosien dan sebagainya, karena psikiatri itu bagian dari kedokteran, yang membahas, belajar banyak mengenai neurosien, maka Jon Kabat-Zinn ini mengirim timnya para dokter belajar meditasi ke seluruh dunia. Berbagai aliran. Semuanya bagus. Terus, kan ada tadi gambar yang video tadi, seorang piksu yang rajin di meditasi, di-scanning otaknya, umurnya 70, kayak orang umur 20 otaknya. Pre-votalkoteknya bagus banget, amigdahlanya tidak reaktif, makanya tenang, memorinya kuat. Dalam video yang sebelumnya, rekaman sebelumnya, saya sebutkan orang-orang yang termasuk dianalisa, dicek para penggiat meditasi, itu seperti Li Qianggu dan Muhammad Muhammad, otaknya yang di usia 80, masih kayak orang 40 tahun, makanya Mahathir Muhammad umur 90 berapa, masih menjadi Perdana Menteri. Karena memang otaknya bagus. Itu penelitiannya Jon Kabat-Zinn. Dimana waktu bermeditasi, pikiran diendapkan, diizratkan, perasaan diendapkan, tapi untuk menerapi kognitif otak, itu diberi narasi. Jadi tidak membiarkan hati nurani yang berbicara, menunggu dia berbicara, tapi diberi terapi. Makanya serial MBSR, MBCT-nya Jon Kabat-Zinn itu, olah nafasnya pakai narasi. Nah, narasi ini teman-teman bisa ganti sebenarnya. Dengan apa? Misalnya dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dengan lagu-lagu rohani. Karena tujuannya itu sebenarnya untuk menenangkan pikiran. Menenangkan amigdala yang berkejolak. Karena kalau amigdala, otak yang mengatur emosi, fight atau rest, itu amigdala ini, ini komandannya. Stres apa enggak, itu amigdala ini. Orang bisa tidur apa enggak, ini amigdala ini. Maka dengan kognitis terapi, amigdala ini bisa dikurangin reaktifnya, bahkan bisa sangat-sangat. Kalau tidak reaktif, itu namanya kesehatan mentalnya. Misalnya gini, kalau ada masalah apapun, hatinya enggak goyah. Jadi mentalnya kuat sekali. Kalau mau reaktif, harusnya prefrontal cortex. Jadi kalau ada masalah, berpikir bagaimana mencari solusi, tapi hatinya tenang. Saya pernah dites, otak saya reaktifnya sampai 50%. Ada orang yang cuma 10%, 5%. Jadi kalau ada masalah, mikir bagaimana cari solusi. Tapi batin saya, itu 0% reaktifnya. Sampai orang yang uji saya, Pak, ini Bapak, ini ada bom meledak, ada huru harapun, hatinya tenang. Jadi kalau orang mau sehat, itu tujuan meditasi, itu di mana hatinya tenang. Kalau susah, contoh narasi, misalnya lagu, ini maaf yang beragama lain. Kalau di Kristen ada lagu, hatiku tenang, bersama denganmu, Tuhan, terkasih jiwaku. Itu narasi sebenarnya. Jadi bisa narasi lagu, yang membuat batin kita tenang. Atau enggak usah pakai narasi, kayak senci. Tujuannya apa sih? Kembali lagi, tujuannya adalah membuat akmiqdala kita, bisa mengendalikan perasaan pikiran, responnya, secara positif. Masih ada lagi sebenarnya, sebentar ya, meditasi, itu kalau bicara tadi ada saya bilang, prefrontal cortex, atau cortex, disebut neocortex juga, otak depan, otak belakang, maka otak bagian kiri, itu adalah logika. Sedangkan otak bagian kanan, itu perasaan. Nah, yang menarik, lewat meditasi, otak bagian kiri itu, menjadi jauh lebih kuat. Sehingga orang-orang yang emosional, mudah marah, gampang tersinggung, itu akan kemampuan logiknya akan bertambah kuat. Bentar ya, saya carikan tulisannya, kalau enggak ya, mengenai otak kiri, otak kanan. Ini dari Afar. Ini MBCT yang sering saya sebut, Mindfulness Based Cognitive Therapy, itu MBCT, gampangnya olah pikir. Kalau MBSR, maka olah rasa. Hasil MRI terhadap otak kiri, otak kanan. Ini kalau lupa tulisan. Kalau enggak ya, saya jelasin aja tadi ya. Bagaimana Mindfulness MBSR, MBCT bisa mengubah otak kalau ada ada tulisannya akan lebih yakin ya. Otak kiri, otak kanan. Berarti yang tadi cuma ya. Sebentar ya. Oke, ini dia ya. Sebagai tambahan, pelajaran mengenai otak menunjukkan bahwa prefrontal cortex, PFT, menjadi lebih aktif sehingga punya pengalaman-pengalaman yang positif. Nah ini, otak bagian kanan, PFC kanan, itu lebih aktif apabila orang kanan, kanan itu saya lebih saya gambangnya aja, otak kanan itu rasa. Otak kanan akan aktif apabila orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang emosi yang negatif. Sementara, kalau otak kiri itu akan lebih aktif ketika orang pengalaman positif atau logikanya kuat. menjalankan mindfulness itu menguatkan aktivitas otak bagian kiri, kalau kanan, sekali lagi, otak kanan, right kanan, itu aktif apabila orang mempunyai pengalaman-pengalaman emosi negatif. Nah, kalau otak kanannya lebih aktif akan jenderung perasaannya karena itu sebenarnya berhubungan dengan amigdala tadi. Kalau di atasnya ini hipokampus itu berhubungan dengan memori, atasnya lagi adalah amigdala, ini yang di atasnya yang berhubungan dengan orang gampang stres, cemas, itu adalah amigdala yang terlalu aktif. Nah, dengan permeditasi amigdala-nya kayak diistirahatkan. Makanya orang bisa sembuh dari kecemasan, sembuh dari insomnia. Sebaliknya, dengan satu kali meditasi, amigdalanya akan lebih kalem, lebih tenang, lalu otak kanannya otomatis, karena otak kanannya berhubungan dengan perasaan, yang berhubungan juga dengan amigdala, maka justru kebalikannya otak kiri itu yang menguat. Sedangkan otak kiri itu lebih berhubungan dengan logika analisa, sehingga dampaknya bisa mengurangi stres, karena kita berpikir logis. Itu yang hasil scanning MRI itu menunjukkan demikian. Tadi kan gambarnya di mana orang yang rajin bermeditasi sampai dimasukkan ke lorong MRI, di scanning video yang sebelumnya itu hasilnya seperti itu. Karena itu ini mendasari kita berolah nafas kalau istilah saya itu serial MBSR MBCT modul 4 sampai modul 17 untuk semua jenis penyakit. Karena kesembuhan banyak dikendalikan sebenarnya dari otak. Ada juga istilah dikendalikan dari hati. Tapi hati bukan jantung, ginjel, hati, rempeloh. Bukan ya. Hati dalam arti perasaan. Yaitu amigdala kalau kita bicara perasaan. Hipokampus itu memori. Memorinya kepahitan, memorinya luka batin. Nah itu bicara kita hati tapi secara neurosien ya dikepalain. Inilah yang diproses lewat olah nafas serial 4 sampai 17. Makanya mau sakit apa saja maka sering saya katakan semua modul sama. Nah begitu bicara metabolisme baru ritmenya penting. Jadi semuanya jadi penting. Kalau saya nggak mau mengekstrimkan misalnya ritme nggak penting. Saya tetap mengakui itu penting. Bahkan sampai nanti malam pun kita akan ada dengan mas gunggung. Karena secara ilmiah juga bisa dibuktikan bahwa ritme itu penting. Nah sekarang memahaminya secara keseluruhan saya senang dan berulang-ulang menunjukkan ilmunya Profesor David Hofkin yang mengajarkan mengenai level-level kesembuhan. Nah di sini kelihatan. Bukan saling meniadakan tapi saling melengkapi. Contohnya kalau saya hubungkan dengan yang nanti malam kita akan bahas dengan mas gunggung olah nafas ritme. Ritme jantung dipengaruhi sama ritme nafas. Tarik berapa buang berapa langsung berhubungan dengan ritme jantung. Dan ritme jantung itu membangun frekvensi. Dimana frekvensi itu juga akan berhubungan dengan gelombang otak. Makanya sebenarnya kalau bicara penting ya ritme nafas itu penting. Tapi kalau kita bicara sekali lagi dari sisi secara keseluruhan memahami kesembuhan bicara itu tadi berarti bicara tubuh energi. gimana bicara gelombang otak, bicara diet dibawahnya. Tapi kalau bicara tadi amidala, hipokampus, lalu mengenai kognitif terapi, itu dari mulai tubuh mental sampai ke tubuh spiritual. Dimana level kesembuhannya lebih tinggi lagi untuk semua jenis penyakut. Itulah kenapa saya sering berkali-kali juga mengatakan bahwa PHS ini modul 1-17 itu satu kesatuan. Banyak banget pak modulnya. Pelan-pelan aja dipelajari. Ada waktu hari ini modul 5-5 simak, praktekkan 10 hari, minggu depan modul 6, praktekkan 10 hari, pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru, gak usah bingung. Daripada bingung, langsung aja cek klik dan dengarkan modul 4, dengarkan modul 7, dengarkan modul 9. Saya permudah sekarang. Gak harus urut, gak usah urut, gak apa-apa. langsung modul 15, karena modul 15 itu sebenarnya kalau dalam sistematika ini justru modul 1. Karena pas saya jadikan workshop-nya Soul Healing and Miracle modul 15, kalau belum-belum bicara soul healing, nanti ada yang, wah ini mah agama, tidak padahal bukan agama. Apa itu kalau gitu? Pakai istilahnya David Hofkin, dia profesor atau PhD, dokter, jadi bukan bicara agama sebenarnya, tapi berbicara alignment, kesadaran murni, damai sejahtera, sukacita, kasih. Nah, ini dua pendekatan di mana kita mencapai kesembuhan, kesadaran murni itu pure Tao, kalau pakai istilah Cina, Tiongkok, Tao. Di sinilah terjadi kesembuhan. Nah, kita mau deketin apa? bisa kita deketin dengan ritme nafas. Benar, makanya Mas Gunggung juga bisa memberikan jurnalnya banyak banget, referensinya banyak banget, di mana ritme nafas tertentu akan membawa pada denyut jantung tertentu, dan itu adalah frekvensi sinyal untuk mencapai gelombang otak tertentu. Dan Mas Gunggung melanjutkan sebenarnya, gelombang tertentu akan berhubungan dengan organ tubuh tertentu. Nah, di situ ilmiahnya sebenarnya kuat. Tapi kalau kita misalnya John Kabat-Zinn menggunakan digabung dengan David Hofkin, makanya John Kabat-Zinn tidak menekankan pada tarik nafas berapa, buang nafas berapa. Ya, memang beda background ya. Backgroundnya John Kabat-Zinn adalah seorang psikiatri, belajar mengenai otak, di mana otak itu ada logika, prefrontal konteks, ada perasaan, emosi, di amikdala, dan itu saling berhubungan satu dengan yang lain, maka dihubungkannya kegampangnya itu keperasaan. Orang kalau ada rasa malu dengan dirinya sendiri, rasa menghakimi atau self-judgment, itu energi kematian. Sakitlah di situ, nggak bisa sembuh-sembuh. Makanya menekankannya soal bukan tarik nafas berapa, buang berapa. berapa saja yang nyaman, tapi yang diolah hatinya. Maka jangka batin bilang itu perjalanan spiritual. Yang penting bagaimana kita bisa meninggalkan ketakutan, meninggalkan apatis, menyalahkan diri sendiri, naik ke atas terus satu persatu, tinggalkan stres, terus naik lagi, sampai ada penerimaan, acceptan, gambar dirinya dibentuk. Nah itulah kenapa saya ada modul 5, modul 6, modul 7, modul 9, modul 9 itu bicara inner healing, luka-luka batin. Supaya bisa naik ke atas. Jadi sakitnya apa? Apa saja, minim, kista, kanker, diabetes. Karena begitu kita ada di area atas ini, yang menggunakan gambar dari orang yang sama, dari David Hopkins, tapi pakai diagram, inilah yang disebut dengan paradigma spiritual. Bukan agama, tapi paradigma spiritual. Bagaimana cinta kasih, gamai sejahtera. Nah ini di saya modul 15. Mau dijadikan modul 1, boleh. supaya kita segera lompat, terutama dari sisi pikiran dan perasaan. Karena ujung-ujungnya, kalau Anda juga misalnya belajar dari Mas Tio, pendiri KLFS, itu keren banget ya. WL grupnya isinya ada 400-an orang, 90 persen dokter. Saya ada bukunya, nanti saya mau endorse ya, yang menjelaskan mengenai kesehatan dan kesembuhan. Dimana kalau kayak-kaya stres dengan stres yang sengaja ya, yang bagus untuk terapi kesembuhan. Misalnya, memberikan stresor sengaja dengan olahraga, stresor sengaja dengan puasa. Karena tujuannya dengan diberikan stresor ini adalah reaksi tubuh yang positif. Diberikan stres negatif, reaksinya positif. Seperti berpuasa, intermittent fasting, lebih panjang lagi, otopagi, latihan otot, berolahraga. Ini dengan mudah dikendalikan. Tapi gimana dengan stres yang di dalam, yaitu amidala. Dengan caranya adalah ketenangan batin. Dan itu untuk kesembuhannya, anaknya Mas Tio itu cerebral palsy, lumpuh ya. Sekarang olahraga normal, sehat. Cerebral palsy, banyak orang yang dokter bisa enggak enggak bilang enggak sembuh. Nanti itu bukunya keren banget. Kita akan endorse. Itulah dasar-dasar sebenarnya mengenai olah nafas serial MBSR MBCT. Jadi saya cukup, kita akan praktek. Nanti ini akan saya upload penjelasannya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.